yoh jujur bener donyo rangan belaku nek masa depan akhirat saman nek korok dikong milih donyo karo akhirat milih bih donyo simbule bayaran akhirat simbule ganjaran sampean kong milih suci ganjaran apa bayaran ibu bapak bangga mana punya anak yang pinter boleh ganjaran sama punya anak yang pinter boleh bayaran ayo saman dihadapkan pada dua pilihan undangan waktunya bersamaan tempatnya berdekatan enggak boleh berwakilkan satu undangan ganjaran yang undang langsung Allah dapat ganjaran fitul ikur berajat hayo ala sholat merayna yur ala islam bimu itu Allah yang undang dapat ganjaran fitul ikur berajat jamaah sholat asal terus ada satu undangan lagi bareng habis asal undangan calab yang dapat yang datang dapat duit lima jutaan ayo saman nilai fitul ikur berajat apa lima juta oh kedunyian kb itu kita lo ngge coba coba maaf maaf ibu misalnya sampe yang punya anak perempuan cewek ayuuu ayuuu dan ini bener-bener cantik orang kaya ibu terus anak sampean ini dilamar dua cowok dilamar bucah lanang luru bucah potok bagus ganteng gagah sehat atletis ini 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 bucah pinter ganjaran bucah sholat ahli ibadah aluni pondok pesantren apal quran tapi gak kerja gak bisa boleh bayaran si jini bucah pinter golek bayaran kerja di perusahaan bonafuk gajinya besar buitakeh tapi raiso ngaji ayo si saman nilai dati mantu bucah lanang si pinter golek ganjaran tau si pinter golek bayaran bu lebih bangga mana punya menantu santri atau pegawai negeri seneng di bangga nilai duai mantu ustad kalau berjabat saman nilai mantu lorok si jini ustad si jini pejabat menunggu sing saman cerita-cerita saman bangga-bangga lepas kumpulan kalau pantu-konto sampeyang mantunya sampeyang sing jadi ustad apa sing jadi pejabat emang sih punya menantu pejabat bangga mantunya kan priayi melinti berdasi punya gaji angkone wangi coba sampeyang tak jelaskan ya mantu yang jadi pejabat ini loh gajinya berapa saya tahu kok kelasnya dan ramil gajinya berapa saya tahu ini untuk saya apa bupati ini asisten apa oh kabar kabar keserah saya juga tahu berapa gajinya kabar keserah gaji plus tunjangannya saya tahu gak sampai 15 juta nah ini loh dipakai membiayai statusnya sebagai priayi apalagi kalau gaya hidupnya tinggi gak cukup nah kalau kebetulannya masih banyak gaya hidupnya tinggi duitnya gak cukup terus dapetnya duit dari mana ngomong bukan saya loh ya mereka mereka apa yang bilang korupsi itu mereka maaf kalau bicara korupsi ya mau gak mau harus bingung berjabat mohon izin mohon maaf mohon maaf jangan tersinggung karena memang setahu saya yang korupsi itu ya berjabat yang keplak-keplak pengen tapi gak ngerti caranya kalau terus ikan pulang gak apa-apa kalau memang gak seperti itu ada ngomong korupsi sampai sejuta kali ada problem gak masalah ngomong-ngomong aku gak ngono dia malang huyung ini ini tandanya orang korupsi ini sakit berarti kelakuan ini ngonungkumi orang mandi pakai sabun terasa perih yang salah bukan sabunnya sabun apapun gak ada yang perih itu yang salah kulitnya yang bengkoresen ada orang ngaji gak sakit hati bukan ngajinya yang salah hatinya yang boso moh telat eh bu terus menantumu yang ustad lulusan pondok pesantren mbak usulis ini ibu bu gak punya gaji 15 juta enggak tapi dia mau kerja keras suruh kerja apa aja siap santri lulusan pondok dipinah didik dihidupan yang realistis kuliner kosong kuliner sorok suruh jualan nasi goreng oke suruh jualan mie ayam bakso tahu tek oke anak pondok suruh kerja bangunan oke suruh merobos oke suruh merondol oke anak pondok suruh menghentik dunia ini orang tua yang oke gak ada kata malu bukan sabon itu ini apa yang gue izin yang penting halalan kehiban ayo coba anakmu yang dokter yang lulusan perguruan tinggi macam-macam yang berjabat suruh merondol kalau mau gengsi betul suruh merondol gengsi suruh merondol gengsi anak pondok enggak saya anak pondok gak gengsi saya meskipun saya datang kesini ditumpahkan sepiput kotak 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 wajah kesemprot bayu cowok coba 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 di dalamnya masya Allah boleh ditutup kotak ini ini apa gunanya ini wakil rakyat ini dalamnya ayo suruh merondol ini saya gak malu kenapa biasa saya di pesantren dididik dengan realitas seperti ini sepuluh merondol ini biasa mereka juga gak dikasih tisu aku dikasih tisu cukup tak lapin ngomong tangan ini biasa gak usah gengsi lagi-lagi angkotak dewan gengsi harus tisu beret gak usah soh masak priyai menengah kok itu tak dilani cocok bukan ayo langsung rati ngor ini langsung tak hucal ngorong ini remok sampai hari betuk makhluk model ngorong ini makanya rawat di lesu kok makhluk model ngorong ini halo dia mau kerja serabutan nah itu loh bapak ibu ngabutan yang penting halalan tohiban sehari dapat untung itu bisa 1 juta 2 juta nah kalau 1 juta 60 juta ustaz halal ayo apa mana ustaz yang mau duingin ini makanya kalau ada yang bilang ojo ngepek mantu buca pondok orang bisa kerja rambut penghasilan kan mato aku ini yang ngomong di hadapan anda ini buca pondok ini dibilang gak bisa kerja dibilang gak punya penghasilan ayo yang hadir disini siapa yang penghasilannya paling gede siapa yang penghasilannya paling tinggi ayo diatur dengan saya ake henti ake ca pondok ayo ngeremeh mecah pondok orangnya apa-apa anak pondok mau jadi apa eh sorry keluar dari pondok jadi pengusaha pantes capirang-pirang lulusan pesantren jadi bupati jadi gubernur jadi menteri jadi presiden ada gustur lulusan pesantren jadi ambit aduan usapirang-pirang jadi TNI polri banyak yang udah bintang ojo ngece buca pondok aku paling sakit hati kalau anak pondok diece direndahkan sekarang misalnya bapak ibu punya anak yang kuliahnya di akkol akademi kepolisian atau akmil akademi militer atau fakultas kedokteran habis biaya miliaran pulang orang bangkel orang ngarit orang kerja pulih bangunan orang ngece betul ya di milik ustaz kalau mau pejabat oh ini ganti mau baru sadar berarti kemarin gila ya betul terkenal yang sekarang ibu bapak misalnya panjendengan eeee punya rencana membangun rumah untuk kediaman untuk tempat tinggal kira-kira yang sampaian rencanakan rumah yang akan ditinggalkan selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya Ya Allah seorang paham ya Hai yuk 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 wajar ya soalnya uang kampungnya terpencil ini masuk wilayah Indonesia baru lagi pas ya ngewes sampean ini pamanik punya rumpinan noponeh rumpinan noponeh MC tugasnya rumpinan-rumpinan sampean lalu maaf Ibu ini waktunya kita sangat terbatas tinggal 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 10 menit lagi eh tolong yang tidak kurun tidak usah kebanyakan canggam maaf tak canggam-canggam ke saya orang Jawa Timur bahasanya kasar ngapun di sini kan alus cocok sampean misalnya punya rencana mau membangun rumah itu yang sampean rencanakan akan dibangun rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya di rumah yang akan ditinggalkan selamanya rumah di surga rumah yang akan ditinggalkan selamanya rumah di dunia sama nek lu rencana aku akan membangun rumah ngekalo misi ngapi sampean bangun omah suargo apa omah donyo Pret sing ngomong omah suargo Pret Dewangi utang-utang yo pengen bangun omah bonyol padahal rumah dunia sebagus apapun, semewah apapun, semegah apapun seindah apapun, rumah itu pasti akan kita tinggalkan selamanya, kalau sudah mati kalau sudah ditinggalkan selamanya gak bisa menolong, gak bisa membantu, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya betul? malah kadang-kadang jadi rebutan ahli waris, betul? sedangkan rumah yang akan kita tinggali selamanya adalah rumah yang di surga, itu yang akan kita tinggali selama-lamanya jenengkan sampun gadah kaplingan, temerikan apa dm lho kak barengi, sampah ini si donos warga pora, si do gak sampun gadah kaplingan temerito lho terus sok mangon nondi sampah lho sampah kalau punya rencana jadi ke surga, jadi gak